Marsikal Ekspedisi Selatan tidak terburu-buru menyerang dan utusan reruntuhan ilahi dengan senang hati mengulur waktu. Mengambil kesempatan ini, dia diam-diam meminum pil penyembuhan dan mengedarkan energinya untuk memulihkan luka-lukanya. Marsikal Ekspedisi Selatan memahami tindakan dan pikirannya, tetapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Lagi pula, yang paling dia khawatirkan adalah orang yang mengatur susunan level dewa sejati. Tua, Bensuai tidak suka bertengkar dengan katak di dasar sumur sepertimu. Orang yang mengatur susunan di platform pengamatan kuno harus menjadi kaki tangan Anda. Keluarkan mereka dan Bensuai bisa menghabisinya bersama-sama. Marsikal Ekspedisi Selatan memandang dengan dingin ke arah utusan reruntuhan ilahi dan berteriak dengan arogan. Utusan reruntuhan ilahi berpura-pura bingung dan mencibir, kaki tangan. Saya satu-satunya di sini, bagaimana saya bisa memiliki kaki tangan? Bajingan dari klan penghukum surga, apakah kamu takut? Jika ya, keluarlah dari dunia lima elemen sesegera mungkin agar tidak terkubur di sini. Utusan reruntuhan ilahi mengetahui bahwa susunan di platform pengamatan kuno dibuat oleh Ji Tianxing. Karena Ji Tianxing bersembunyi dan tidak muncul, dia tentu saja memiliki rencananya sendiri dan utusan reruntuhan ilahi tidak akan mengakuinya. Marsikal Ekspedisi Selatan tentu saja tidak mempercayainya dan mencibir dengan nada menghina. Tua, jangan berpura-pura bingung dengan Bensuai. Anda hanyalah dewa kekosongan tahap ke-8. Bahkan jika Anda memiliki batu dewa tanpa batas, Anda tidak dapat mengatur susunan level dewa sejati. Jika Bensuai menebak dengan benar, ini pasti metode Ji Tianxing. Saya mendengar bahwa dia adalah reinkarnasi Raja Ilahi dari seribu tahun yang lalu dan hanya dia yang dapat menguasai susunan tingkat dewa sejati. Keluarkan dia dan mati bersama. Utusan reruntuhan ilahi tertegun dan bertanya dengan bingung, batu dewa tanpa batas. Apa itu? Binatang jelek, apakah kamu kehilangan akal atau apa? Atau apakah Anda mengalami delusi? Kali ini, utusan reruntuhan ilahi tidak berpura-pura. Dia belum pernah mendengar tentang batu dewa tanpa batas. Marsikal ekspedisi selatan sangat marah dan berkata dengan nada membunuh, tua. Kesabaran Bensuai sudah habis. Kehidupan anjing Anda berakhir di sini. Ketika dia selesai berbicara, dia mengangkat tinjunya dan meninju utusan reruntuhan ilahi di atas platform pengamatan kuno. Ledakan, ledakan. Dua kepalan tangan berwarna merah tua seukuran gunung langsung melintasi 200 km di langit dan tiba di depan utusan reruntuhan ilahi. Utusan reruntuhan ilahi terkejut. Sosoknya melintas dan berteleportasi ratusan kilometer jauhnya, nyaris menghindari serangan tinju. Namun, saat utusan reruntuhan ilahi menghindar, platform pengamatan kuno terkena serangan kedua tinju tersebut. Ledakan. Di tengah ledakan yang memekakkan telinga, anjungan pengamatan kuno bergetar hebat, dan puing-puing beterbangan kemana-mana. Sinar kepalan tangan merah tua runtuh di tempat, berubah menjadi jutaan pecahan yang tersebar ke segala arah. Setelah mengalami pukulan hebat, platform pengamatan kuno berada di ambang kehancuran. Permukaan platform ditutupi retakan seperti jaring laba-laba. Fondasi dari Grand Array 9 transformasi bima sakti yang dipasang di atas panggung juga rusak, dan kekuatannya menjadi sangat kacau. Desir. Desir. Platform pengamatan kuno, yang penuh dengan retakan, bersinar dengan cahaya dewa lima warna dan dengan cepat mengeluarkan kekuatan dewa dalam jumlah besar. Melihat hal ini, utusan reruntuhan ilahi merasakan hatinya sakit dan berpikir dengan menyesal, sialan. Susunan besar yang dibuat Tian Xing sebenarnya dihancurkan olehnya. Awalnya aku berencana menggunakan susunan besar ini untuk menghadapi armada penentang surga, tapi sepertinya tidak ada harapan sekarang. Pertempuran dan pengejaran sebelumnya telah menunjukkan kepadanya kekuatan mengerikan dari Marsikal Ekspedisi Selatan. Sekarang, Marsikal Ekspedisi Selatan hampir menghancurkan anjungan pengamatan kuno hanya dengan satu gerakan. Ekspresinya menjadi semakin serius, dan lapisan kabut menutupi hatinya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya tak terkendali. Bagaimana bisa beberapa dewa bela diri melawan pasukan ganas armada penakluk surga? Siapa yang bisa menghentikan Marsikal Ekspedisi Selatan, yang berada di panggung dewa sejati? Pada saat yang sama, Marsikal Ekspedisi Selatan melambaikan telapak tangannya lagi dan mengirimkan dua bilah cahaya merah tua yang panjangnya ribuan kaki. Sasarannya bukanlah utusan reruntuhan ilahi, melainkan platform pengamatan kuno di langit. Jelas sekali, dia ingin menghancurkan aray ilahi di platform pengamatan kuno terlebih dahulu sebelum membunuh utusan reruntuhan ilahi. Utusan reruntuhan ilahi merasa cemas. Dia mengeram dan hendak memblokirnya. Namun, pada saat ini, cahaya kemasan menyinari langit utara, dan suara dingin dan agung terdengar. Dewa sejati belaka berani bersikap sombong di sini. Ketika teriakan dingin terdengar, dua pedang emas yang menyilaukan telah tiba lebih dulu, menembus pedang cahaya merah tua. Kabum! Suara yang menghancurkan bumi meledak, mengguncang langit dan bumi. Pedang emas dan bila cahaya merah tua runtuh pada saat bersamaan, meledak menjadi ribuan keping dan tersebar di langit. Langkah pembunuh Marsikal Ekspedisi Selatan sebenarnya telah dinetralkan. Pemandangan seperti itu menyebabkan semua orang menjadi pucat karena ketakutan, dan mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya. Utusan reruntuhan ilahi terkejut. Dia melihat ke utara dengan mata membara dan bergumam, hanya dalam beberapa tahun, kekuatannya telah mencapai tingkat seperti itu. Ini sulit dipercaya. Meskipun dia tahu bahwa orang ini adalah reinkarnasi Raja Ilahi, dia masih tidak dapat mempercayai hasil ini. Marsikal Ekspedisi Selatan melihat ke utara dan menatap sosok putih yang melintas. Bibirnya melengkung membentuk senyuman sinis. Reinkarnasi Raja Ilahi, memang benar dia cukup mampu. Jenderal Penakluk Naga juga memandang pendatang baru itu dengan kebencian dan menunjukkan senyuman yang kejam dan menyeramkan. Jitiansing, Jitiansing. Setelah sepuluh tahun, saya akhirnya bisa membalas dendam. Setelah Marsikal Agung menangkapmu, aku pasti akan memenggal kepalamu dengan tanganku sendiri. Dalam sekejap mata, sosok putih itu berteleportasi dari jarak 3000 mil ke langit di atas anjungan pandang kuno. Astaga! Ketika sosoknya berubah dari ilusi menjadi nyata, penampilan aslinya terungkap. Dia tinggi dan bersemangat, jubah putihnya berkibar tertiup angin, dan auranya tak tertandingi. Tidak ada keraguan bahwa pendatang baru adalah Jitiansing. Tangan kirinya berada di belakang punggungnya, dan tangan kanannya memegang pedang pemakaman surga yang hitam pekat. Dia mengarahkannya ke tanah, dan auranya sakral dan sombong. Meskipun dia hanya menatap dingin Marsikal Ekspedisi Selatan, Jenderal Penakluk Naga, dan yang lainnya. Kekuatan ilahinya yang tak terlihat menyelimuti ribuan mil. Marsikal Ekspedisi Selatan dan banyak penghukum surga merasakan kekuatan suci yang luar biasa menekan mereka. Seketika, hati mereka menegang, dan sedikit ketakutan muncul di jiwa ilahi mereka. Itu adalah penindasan yang datang dari garis keturunan dan tingkat jiwa ilahi. Jitiansing memiliki darah Raja Ilahi dan jiwa Raja Ilahi. Dia secara alami memiliki aura bawaan yang mulia dan agung. Dia melirik ke Marsikal Ekspedisi Selatan dan kemudian ke Jenderal Penakluk Naga. Dia mencibir dengan jijik. Penaklukan naga, kamu telah mengecewakanku. Anda telah melupakan pelajaran saat itu dan berani kembali lagi. Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kamu sudah mati. Jenderal Penakluk Naga terkejut dengan aura Jitiansing. Dia lupa membantah dan mau tidak mau mengambil langkah mundur. Ketika dia sadar kembali, dia langsung marah. Dia berteriak dengan arogan, Jitiansing, andalah yang tidak tahu bahwa Anda akan mati. Kali ini, saya mengundang Marsikal Ekspedisi Selatan untuk ikut dengan saya. Saya telah membawa lebih dari 100 kapten dan hampir 10 ribu tentara elit. Anda tidak hanya akan mati tanpa tempat pemakaman, tetapi seluruh dunia lima elemen juga akan bersujud di bawah kaki Marsikal. Jitiansing mencibir dengan nada mengejek. Dia mengukur Marsikal Ekspedisi Selatan dan menggelengkan kepalanya. Penaklukan naga, tak heran kamu berani kembali mati. Ternyata kamu sudah menemukan pendukung. Sayangnya pendukung Anda terlalu lemah. 2532. Terlalu lemah. Tiga kata ini membuat marah Marsikal Penakluk Selatan dan jagoan tertinggi suku pembunuh langit. Ini adalah penghinaan yang tidak bisa dimaafkan. Namun, Jitiansing mengatakannya dengan santai seolah-olah dia mengatakan kebenaran. Bagaimana mungkin para petinggi suku pembunuh langit tidak marah? Di mata Jenderal Longfu dan kapten lainnya, Marsikal Penakluk Selatan, yang merupakan dewa sejati, adalah dewa yang tak terkalahkan. Dia adalah dewa yang benar-benar abadi. Semua orang memperlakukan Marsikal Penakluk Selatan seperti dewa. Bagaimana mereka bisa mentolerir penghinaan yang dilakukan Jitiansing? Namun, sebelum Marsikal Penakluk Selatan memberi perintah, Jenderal Longfu dan kapten lainnya tidak berani menyerang. Marsikal Penakluk Selatan menatap Jitiansing dan tertawa marah. Hahaha, kamu memang reinkarnasi dari yang maha tinggi. Meskipun Anda belum mendapatkan kembali kekuatan Anda sebelumnya, kesombongan dan kepercayaan diri Anda tidak berkurang. Marsikal Penakluk Selatan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan menyesal. Sayang sekali kamu hanya dewa bela diri LFV8. Konyol sekali kamu mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Meskipun kekuatan dan bentuk tubuh Jitiansing istimewa dan tidak ada yang bisa melihat tingkat kultifasinya, Marsikal Penakluk Selatan adalah dewa sejati. Namun, Marsikal Ekspedisi Selatan adalah dewa sejati, alam yang lebih tinggi dari Jitiansing. Tidak peduli seberapa baik Jitiansing bersembunyi, dia tidak dapat bersembunyi dari Marsikal Penakluk Selatan. Mengikuti kata-kata Marsikal Zenan, lebih dari 30 kapten tertawa dan mulai berdiskusi dengan nada menghina. Hahaha, kupikir dia kuat. Aku tidak menyangka dia menjadi begitu sombong padahal dia hanya dewa bela diri LFV8. Haha, orang itu pasti masih hidup dalam mimpi. Dia mengira dia adalah raja para dewa. Alam lima elemen ini terlalu lemah. Marsikal Penakluk Selatan dapat menghancurkannya hanya dengan membalikkan telapak tangannya. Banyak kapten mengejek Jitiansing tanpa menahan diri, wajah mereka dipenuhi kebanggaan. Hanya Jenderal Longfu yang tetap diam. Ekspresinya jelek dan matanya dipenuhi keterkejutan. Dia menatap Jitiansing dan bergumam tak percaya, dewa bela diri LFV8. Bagaimana ini mungkin? Dia baru saja menerobos ke alam dewa bela diri 10 tahun yang lalu. Itu baru 10 tahun dan dia sudah mencapai alam tahap ke-8. Saya tidak percaya, bagaimana bisa ada hal aneh di dunia ini. Ketika Marsikal Ekspedisi Selatan mendengar suara Jenderal Penakluk Naga, ekspresinya membeku. Apakah tamu? Marsikal Penakluk Selatan menoleh dan menatap Jenderal Penakluk Naga dengan mata terbuka lebar. Jenderal Dragonfu perlahan mengangkat kepalanya dan berkata dengan ekspresi pahit, Marsikal Agung, ketika saya melarikan diri dari dunia lima elemen, Jitiansing. Baru saja menerobos ke alam dewa bela diri. Marsikal Ekspedisi Selatan tercengang. Wajahnya penuh keterkejutan, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Tawa mengejek para kapten berhenti tiba-tiba. Semua orang terdiam. Mereka semua tercengang ketika mereka berdiri di tempat dengan mulut ternganga. Setelah sekian lama, seseorang tersentak dan berseru. Faktanya, banyak orang tidak dapat menerima kenyataan ini dan mulai mempertanyakan Jenderal Penundukan Naga. Fulong, kamu pasti salah. Siapa di dunia ini yang dapat meningkat dari alam dewa bela diri tingkat pertama ke tingkat ke-8 dalam 10 tahun? Itu benar. Kami telah menaklukkan zona bintang awan ungu dan mengunjungi banyak dunia, tetapi kami belum pernah mendengar hal seperti itu. Ini jelas tidak benar. Bagaimana bisa ada setan jenius di dunia ini? Bahkan jika dia adalah reinkarnasi dari makhluk tertinggi, mustahil baginya untuk meningkat 7 level dalam 10 tahun. Itu adalah alam dewa bela diri. Semua orang tahu bahwa kemajuan ahli rilem Marsial Gat sangat lambat. Bahkan seorang jenius top pun membutuhkan 1 hingga 200 tahun untuk meningkat 1 level. Tidak ada yang berani mempertanyakan Marsikal Ekspedisi Selatan, jadi mereka hanya bisa mempertanyakan Jenderal Dragonfu. Jenderal Dragonfu tetap diam. Dia terdiam. Ekspresi Marsikal Ekspedisi Selatan gelap dan matanya serius. Pada saat yang sama, tawa keras Jitiansing terdengar dari langit. Hahaha, bukankah kalian semua sombong dan mendominasi tadi? Kenapa kalian semua begitu pengecut sekarang? Jika mereka mengaku kalah, mereka akan dengan patuh meletakkan senjata dan menyerah. Mungkin aku akan berbelas kasihan dan memberimu kematian yang bermartabat. Jitiansing membalas kata-kata Marsikal Penakluk Selatan dengan lebih kasar. Utusan reruntuhan ilahi sedang dalam suasana hati yang baik dan tidak bisa menahan tawa. Pada saat yang sama, dia diam-diam bertanya pada Jitiansing, Tiansing, selain kamu, siapa lagi yang ada di sini? Jitiansing menjawab, Yun Yao, Ji Ke, dan dua binatang ilahi milikku. Mereka tidak akan muncul untuk saat ini dan bersembunyi di kegelapan. Saya punya rencana lain. Utusan reruntuhan ilahi menjadi tenang dan berkata, Itu bagus. Namun, kekuatan kita masih belum cukup. Kita harus terus mengulur waktu. Saat Taihao dan Periyuking tiba, kami akan memenuhi syarat untuk menangani mereka. Jitiansing mengangguk sedikit dan berkata, Mereka memiliki lebih banyak orang dan Marsikal Ekspedisi Selatan adalah ahli alam dewa sejati. Dia tidak akan takut pada saya. Sekalipun seluruh rakyat kita ada di sini, kita tidak bisa melawan mereka secara langsung. Kami hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghadapinya. Untungnya, reruntuhan ilahi sangat luas. Selama kita menahan armada dan mencegah mereka meninggalkan reruntuhan ilahi, kita sudah setengah jalan menuju kesuksesan. Jitiansing tampak sangat percaya diri dan mendominasi. Namun, dia melakukan ini untuk mengulur waktu. Hanya dia yang tahu bahwa mereka tidak punya peluang menang melawan armada penentang surga. Begitu mereka dikalahkan, dunia lima elemen akan tamat. Setelah beberapa saat, para ahli klan penentang surga kembali sadar dan terbangun dari keterkejutan mereka. Marsikal Ekspedisi Selatan memandang Jitiansing dengan tajam dan berkata dengan suara yang dalam, Jitiansing. Ben Suai harus mengakui bahwa bakat Anda sangat tinggi. Ben Suai belum pernah melihat orang sepertimu seumur hidupnya. Seorang jenius yang mengerikan seperti Anda belum pernah terlihat sebelumnya sepanjang sejarah. Jika Anda bersikeras untuk melawan, sayang sekali Anda mati di sini. Ben Suai akan memberimu satu kesempatan. Jika Anda bersedia menyerah, Ben Suai akan melindungi Anda dan merekomendasikan Anda kepada Kaisar Agung. Dengan bakat Anda, Anda pasti akan dihargai oleh Kaisar Agung, sama seperti Ben Suai. Anda harus tahu bahwa Kaisar Agung kita dapat mencapai pengadilan ilahi dan memiliki ambisi serta kemampuan untuk menguasai 3.000 dunia. Saat dia berbicara, Marsikal Ekspedisi Selatan menunjuk ke langit dan berkata dengan nada serius, kamu tahu betul bahwa ini adalah dunia yang disegel oleh para dewa. Bahkan jika Anda adalah reinkarnasi Raja Dewa, Anda tidak akan bisa meninggalkan dunia ini, apalagi kembali ke alam ilahi. Selama kamu menyerah, Ben Suai akan membawamu pergi dan memastikan bahwa kamu bisa naik dengan lancar. Kata-kata Marsikal Nanzenan sangat menarik bagi para dewa bela diri dari alam lima elemen. Namun, dia menghadapi Ji Tian Xing. Hasilnya jelas sekali. Hahaha, lelucon yang luar biasa. Ji Tian Xing tertawa menghina ke langit. Karena kamu tahu bahwa aku adalah reinkarnasi Raja Dewa, beraninya kamu mengatakan hal-hal bodoh dan konyol seperti itu. Bagaimana bisa seorang kaisar agung dari klan penentang surga layak menerima penyerahanku? Dia bahkan tidak layak menjadi pelayanku. Bahkan pengadilan ilahi yang kamu bicarakan hanyalah lelucon di mataku. Bagaimana cara meninggalkan dunia tertutup ini? Itu lebih konyol lagi. Jika saya tidak memiliki cara untuk naik, bagaimana saya bisa naik ke alam ilahi seribu tahun yang lalu dan menjadi Raja para Dewa? 2533 Marsikal Penakluk Selatan tidak bisa berkata-kata. Dia tampak sangat malu. Jenderal Penakluk Naga dan Kapten lainnya sangat marah hingga hampir meledak di tempat. Kaisar Agung Penghukum Surga adalah pemimpin tertinggi suku penghukum surga. Setiap anggota suku penghukum surga memandang Kaisar Agung Penghukum Surga sebagai agama mereka. Mereka tidak akan membiarkan siapapun menghujat dia. Kata-kata Ji Tian Xing telah melampaui batasnya. Mereka tidak dapat mentolerirnya lagi. Marsikal Agung, Marsikal Penakluk Naga meminta pertempuran. Kapten Xing Yi meminta pertempuran. Kapten Liu Ming meminta pertempuran. Kapten Chang Feng meminta pertempuran. Hanya dengan mencabik-cabik Dewa Beladiri umat manusia yang rendahan, kebencian di hati kita bisa diredakan. Jenderal Penakluk Naga dan lebih dari 30 Kapten semuanya berteriak dan meminta pertempuran. Bahkan jika mereka hancur berkeping-keping dan darah mereka mengotori langit, mereka akan mencabik-cabik Ji Tian Xing. Marsikal Penakluk Selatan tidak akan menghentikan mereka. Dia berteriak dengan aura pembunuh, semua prajurit, dengarkan. Bunuh Ji Tian Xing dan bajingan tua itu bagaimanapun caranya. Saat suaranya memudar, Jenderal Penakluk Naga dan lebih dari 30 Kapten semuanya mengeluarkan senjata mereka, mengaum saat mereka menerkam ke arah Ji Tian Xing. Sekitar 60 kapal perang lainnya juga memperlihatkan deretan meriam, melepaskan sinar cahaya merah tua yang menutupi langit dan menutupi bumi. Ledakan, ledakan, ledakan. Membunuh. Mengenakan biaya. Ledakan yang memekakkan telinga dan tangisan yang menggemparkan bumi meledak di langit dan mengguncang alam semesta. Dalam sekejap, anjungan pengamatan kuno tenggelam oleh sinar cahaya merah gelap. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara memekakkan telinga meledak, dan lampu merah serta pecahan batu meledak. Area dalam radius 100 mil benar-benar kacau. Platform pengamatan kuno telah dihancurkan oleh Marsikal Penakluk Selatan. Sekarang setelah diserang oleh lebih dari 10 kapal perang, kapal itu roboh di tempat. Bersamaan dengan suara retakan, anjungan pandang kuno dengan radius 10 mil hancur menjadi beberapa ratus batu besar dan jatuh dari langit. Array 9 perubahan sungai bintang di platform runtuh begitu saja. 300 batu asal berwarna hitam pekat juga tersebar di langit, tertutup puing-puing. Pada saat ribuan pilar lampu merah tua runtuh, utusan reruntuhan ilahi telah berteleportasi sejauh 100 kilometer. Ji Tian Xing, sebaliknya, mengenakan armor batu asalnya yang hitam pekat, menghalangi serangan sinar cahaya merah tua saat dia mengumpulkan batu asal yang jatuh dari langit. Meskipun dia memiliki banyak batu asal, kehilangan 300 tidak akan membuat banyak perbedaan. Namun, dia tidak ingin batu asal itu jatuh ke tangan para penghukum surga. Peng peng peng. Pilar cahaya merah tua menghantamnya satu demi satu, menghasilkan serangkaian ledakan yang teredam. Dalam kurun waktu dua tarikan napas, dia dipukul lebih dari 800 kali. Meskipun pertahanan dari Origin Stoney Armor cukup kuat untuk menetralisir serangan pilar cahaya merah tua dan melindunginya dari bahaya, Origin Stoney Armor masih mampu melindunginya. Namun, dia masih terlempar puluhan mil jauhnya, terjatuh lebih dari 100 kali di udara. Ketika lampu merah menghilang, dia hanya mengumpulkan sekitar 100 batu asal. Masih ada separuh batu asal yang jatuh dari langit ke tanah. Dia ingin menggunakan teknik bergulat untuk merebut kembali batu asal itu. Sangat disayangkan jenderal penakluk naga dan lebih dari 30 kapten telah membunuh mereka. Suosh, suosh, suosh. Mereka menebas pedang merah raksasa yang menutupi langit dan melepaskan segala jenis teknik ilahi yang mengalir seperti air banjir. Jitian Singh tidak kenal takut saat dia meraum dengan marah dan maju ke depan untuk menemuinya. Mengandalkan pertahanan kuat dari Origin Stoney Armor, dia mengayunkan pedang Burial of Heaven dan melepaskan ratusan pancaran pedang. Matahari hancur. Cahaya pedang emas yang menyilaukan menghancurkan pedang merah raksasa di langit dan mengenai lebih dari selusin kapten. Dengan dentuman yang teredam, armor para kapten terpotong oleh pancaran pedang. Darah merah tua muncrat dari tubuh mereka. Dengan serangkaian erangan yang menyakitkan, para kapten dikirim terbang. Namun, serangan 20 kapten lainnya semuanya mengenai Jitian Singh. Bang, bang. Jitian Singh juga terlempar oleh kekuatan kekerasan. Dia terjatuh lebih dari 100 mil jauhnya. Untungnya, para kapten tidak mampu mematahkan pertahanan Origin Stoney Armor. Bahkan tidak ada satupun penyok yang tersisa di permukaan armor itu. Jitian Singh selamat dan sehat. Dia akan mendapatkan kembali ketenangannya dan menyerang kapten lagi. Pada saat ini, lusinan kapal perang tidak jauh dari situ menembakkan lebih dari 3000 berkas cahaya merah tua, menelannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat kritis ini, Jitian Singh tidak punya waktu untuk mengelak. Dia hanya bisa menyuntikkan kekuatan ilahi ke dalam armor dan memblokirnya dengan sekuat tenaga. Hasilnya tidak diragukan lagi dia telah memblokir pemboman pilar cahaya dan tidak terluka. Namun, dia terlempar dari langit oleh kekuatan tumbukan yang mengerikan dan menghantam reruntuhan di bawah. Dia baru saja melompat keluar dari reruntuhan dan hendak terbang ke langit. Ketiga puluh kapten bergabung dan menampilkan teknik ilahi mereka lagi. Mereka melepaskan lampu merah yang tak ada habisnya dan menenggelamkannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Jitian Singh diledakkan ke reruntuhan lagi dan dihempaskan ke tanah. Reruntuhan yang lebarnya 100 mil itu berukuran lebih dari dua kali lipat. Dalam jarak seribu mil, lebih dari selusin gunung telah runtuh. Jurang yang tak terhitung jumlahnya juga muncul di tanah. Jitian Singh benar-benar tidak berdaya. Dia lemah, tapi dia harus menahan pengepungan lebih dari 30 dewa bela diri dan lebih dari 30 kapal perang. Tidak peduli seberapa kuat dia dan seberapa kuat dia, dia tidak akan mampu melawan. Jika bukan karena perlindungan downstone armor, dia akan terluka parah. Bagaimanapun, semut bisa menggigit gajah sampai mati. Bahkan dewa sejati pun tidak dapat menahan pengepungan begitu banyak orang. Berengsek, saya tidak bisa ditunda oleh mereka. Saya harus memimpin mereka kekeh. Pikiran ini terlintas di benak Jitian Singh. Dia hanya menggali ke dalam tanah dan melarikan diri ke utara. Saat melarikan diri, dia menggunakan divine sense-nya untuk mengamati situasi di medan perang. Dia melihat utusan reruntuhan ilahi juga dibombardir oleh lebih dari 30 kapal perang dan melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Dia tidak mengetahui rencana spesifik Jitian Singh, dia juga tidak tahu di mana penyergapan itu terjadi, jadi dia hanya bisa mengelilingi anjungan pandang kuno. Melihat ini, Jitian Singh buru-buru mengingatkannya, Senior, larilah ke utara. Utusan reruntuhan ilahi segera mendapatkan target dan melarikan diri ke utara. Di kapal utama Marsikal tidak jauh dari sana, Marsikal nan berdiri di haluan kapal dan mencibir ketika dia melihat Jitian Singh dan utusan reruntuhan ilahi melarikan diri bersama. Hehehe, reinkarnasi Raja Ilahi, penjaga makam, mereka semua tidak berguna. Armada ras kita tidak terkalahkan. Kami telah menggunakan meriam ilahi kami untuk menaklukkan dunia yang tak terhitung jumlahnya dan mendominasi berbagai zona bintang. Dua serangga ras manusia ingin menghentikan serangan Bensuai. Hari ini, Marsal ini akan meledakkan kalian semua hingga berkeping-keping. Setelah mencibir, Marsikal nan melambaikan tangannya dan memberi perintah untuk mengejar. Lebih dari 60 kapal perang terbang ke arah utara dan mengejar utusan reruntuhan ilahi. Pada saat yang sama, lusinan kapal perang terus menembaki utusan reruntuhan ilahi di langit. General Longfu dan lebih dari 30 kapten memegang senjata dan mengejar Jitian Singh, yang sedang melakukan perjalanan bawah tanah. Semangat Heaven pun niser tinggi. Mereka mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka dan sangat mendominasi. Dalam waktu singkat, kedua belah pihak telah mengejar lebih dari 10.000 mil. Armada dan lebih dari 30 kapten akhirnya dibujuk untuk disergap oleh Jitian Singh. 2.534 Daerah ini tidak besar, lebarnya hanya 100 mil. Di permukaan, tampak seperti pegunungan tandus dengan beberapa lembah. Namun sebelum Jitian Singh muncul, dia, Yun Yao, Ji Kedan yang lainnya telah menyiapkan semua jenis aray ilahi. Setelah dia pergi, Yun Yao, Ji Kedan yang lainnya tidak berhenti saat dia berbicara omong kosong dengan Marsikal Penakluk Selatan. Di pegunungan tandus dan lembah yang dalam yang tampak damai, formasi mengerikan telah lama terkubur. Marsikal Penakluk Selatan berhati-hati, dia telah disergap beberapa kali sebelumnya dan telah memetik pelajarannya. Meskipun Jitian Singh dan utusan reruntuhan ilahi sedang melarikan diri, dia tetap berhati-hati. Apakah akan ada jebakan di depan? Jadi, dia juga menyebarkan kehendak abadi untuk memeriksa situasi di langit dan di tanah. Ketika armada penentang surga terbang melintasi pegunungan dan melewati lembah yang dalam, armada penentang surga tiba-tiba berhenti. Marsikal Penakluk Selatan tiba-tiba merasakan bahwa ada kekuatan ilahi yang kuat yang tersembunyi di lembah dan pegunungan sekitarnya. Dia segera mengerutkan kening dan menyadari bahayanya. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan armada untuk berhenti. Namun, Jenderal Naga dan lebih dari 30 kapten dan lebih dari 20 kapal perang telah bergegas ke lembah. Mereka terlalu bersemangat. Mereka hanya ingin membunuh Jitian Singh secepat mungkin dan mengobrak abrik orang yang menghinakai Kaisar Tian Puniser. Ketika mereka mendengar perintah Marsikal Penakluk Selatan, sudah terlambat untuk mundur. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat berikutnya, ratusan pilar api dengan warna berbeda muncul di lembah tandus. Ada api suci emas, api nanmingli merah, api pemusnahan hitam, dan api pemakan jiwa ungu. Lebih dari 300 pilar api setebal tangki air melonjak dari lembah dan menyerang para kapten dan lebih dari 20 kapal perang. Pada saat yang sama, aura pedang berbintang, tombak es biru sedingin es, dan naga air laut utara hitam juga muncul di pegunungan sekitar lembah. Segala jenis mantra ilahi muncul dan menenggelamkan para kapten dan kapal perang. Hanya 40 kapal perang yang berhenti tepat waktu setelah mendengar perintah Marsikal Penakluk Selatan. Kapal perang ini berhenti di luar lembah dan segera mundur. Puluhan kapten dan ribuan tentara di kapal perang melihat rekan mereka disergap dengan mata kepala sendiri. Mereka semua menunjukkan kesedihan dan kemarahan serta mengaum dengan marah. Gemuruh. Suara keras bergema di langit. Kecemerlangan warna-warni dari mantra ilahi menyelimuti area seluas 100 mil dan menerangi langit malam. Gelombang kejut yang dahsyat melanda segala arah seperti angin kencang. Pegunungan di sekitar lembah yang dalam menjadi rata. Kerikil dan debu beterbangan kemana-mana. Bumi bergetar hebat, dan jurang sepanjang 100 liter belah, terus menerus runtuh. Adapun General Dragon Subduing dan yang lainnya, serta 20 kapal perang, nasib mereka secara alami menyedihkan. Armor lebih dari 30 kapten hancur. Tubuh mereka dipenuhi luka dan darah muncrat. Ada 12 orang yang paling tidak beruntung. Mereka sudah terluka, dan sekarang mereka langsung hancur berkeping-keping. 20 atau lebih kapten yang cukup beruntung untuk bertahan hidup semuanya kehilangan tangan dan kaki. Tubuh mereka dipenuhi luka mengerikan yang memperlihatkan tulang mereka. Serangkaian jeritan dan tangisan kesakitan bergema di langit. Para kapten yang terluka parah melarikan diri kekejauhan dengan panik. Mereka tidak akan mampu bertarung dalam waktu singkat. Adapun 20 lebih kapal perang, mereka juga terdistorsi dan dipenuhi retakan dan kawah. Sekitar seribu tentara lapis baja hitam lainnya terbunuh, dan lebih dari selusin kapten terluka ringan. Setelah sadar kembali, banyak kapal perang dengan cepat mundur dan melarikan diri ke sekitar kapal andalan Marsal. Kapal perang berantakan. Para prajurit mengedarkan energi mereka untuk menyembuhkan luka-luka mereka atau menyelamatkan rekan-rekan mereka yang terluka parah. Kerugian besar seperti itu menyebabkan hati Marsikal Penakluk Selatan berdarah. Dia sangat marah sampai hampir mengamuk. Ah, cacing manusia yang jahat dan tercela. Saat Bensuai mengambil batu ilahi tanpa batas, dia pasti akan menghancurkan dunia kotor ini. Marsikal Penakluk Selatan sangat marah saat dia meraung dengan niat membunuh. Beberapa jam yang lalu, dia memimpin armada Penakluk Surga dan dengan ambisius menyerang benua Senwu. Dia ingin mengambil batu ilahi tanpa batas dan memperbudak dunia ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa jam, dia akan menghadapi kemunduran dan serangan. Empat puluh dari seratus kapal perang telah hancur. Dari enam puluh kapal perang yang tersisa, setengahnya dipenuhi bekas luka. Dari sepuluh ribu elit Marsial Sage, lebih dari tiga ribu telah dibantai, hanya menyisakan enam ribu atau lebih. Dari seratus kapten Dewa Beladiri, dua belas orang terbunuh, dan dua puluh tiga orang terluka parah. Ini benar-benar awal yang tidak menguntungkan dalam perang. Baru pada saat itulah Marsikal Penakluk Selatan sepenuhnya mempercayai kata-kata Jenderal Penakluk Naga. Alam lima elemen yang tampaknya biasa ini benar-benar dipenuhi dengan harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi. Tidak mungkin untuk mencegahnya. Setelah cahaya ilahi yang menutupi langit menghilang, semua kapal perang mundur ke belakang kapal Marsal dan tetap waspada terhadap lingkungan sekitar. Lebih dari dua puluh kapten yang terluka parah juga memasuki kapal Marsal untuk mengedarkan energi mereka guna menyembuhkan luka-luka mereka. Wajah Jenderal Penakluk Naga berlumuran darah saat dia kembali ke sisi Marsikal Penakluk Selatan dalam keadaan yang menyedihkan. Kali ini, Jenderal Penakluk Naga tidak ragu-ragu dan berkata dengan nada serius, Marsal, saya yakin Anda telah melihat metode Jitian Singh dan utusan reruntuhan ilahi. Mereka jahat dan tercela, dan mereka punya segala macam siasat dan tipu muslihat. Kami baru saja memasuki benua Senwu dan telah menderita kerugian besar. Anda harus mengambil tindakan dan membunuh Jitian Singh dan utusan reruntuhan ilahi agar rencana kami dapat berjalan dengan lancar. Meskipun kata-kata Jenderal Penakluk Naga agak menuduh, Marsikal Penakluk Selatan tidak marah. Dia sepenuhnya menyingkirkan rasa jijiknya dan memperlakukan Jitian Singh dan yang lainnya dengan hati-hati. Suara mendesing. Dia melangkah ke langit dan melihat reruntuhan dari atas. Dia kemudian mengangkat tinjunya dan menghantamkannya dengan keras. Ledakan, ledakan. Dua kepalan tangan berwarna merah tua seukuran gunung menghantam reruntuhan tanah. Setelah ledakan yang menghancurkan bumi, sebuah kawah besar muncul di tanah, dan debu yang tak terhitung jumlahnya keluar. Formasi susunan yang tersembunyi di bawah tanah hancur di tempat. Dampaknya yang sangat kuat meratakan segalanya dalam radius 500 mil. Jitian Singh, Yun Yao, Jike, dan lainnya yang bersembunyi di bawah tanah, serta utusan reruntuhan ilahi di langit, semuanya dikirim terbang. Wuz! Kempat Dewa Beladiri, Heilong, dan Qian Yue semuanya terpaksa terbang ke langit dan mengungkapkan wujud aslinya. Semua orang berkumpul di langit dan berdiri berjajar, menghadap armada penakluk surga dengan kebencian yang sama. Jitian Singh mengeluarkan satu set pelindung batu asal dari cincin spasialnya dan menyerahkannya kepada utusan reruntuhan ilahi. Senior, aku punya satu set baju besi di sini. Pakailah. Armor tersebut mungkin kualitasnya tidak bagus, tetapi terbuat dari bahan khusus dan memiliki pertahanan yang kuat. Utusan reruntuhan ilahi mengambil baju besi itu dan melihatnya. Ekspresi keheranan melintas di matanya saat dia bertanya, Bukankah baju besi ini terbuat dari batu hitam yang kamu berikan padaku? Mungkinkah, batu suci hitam itu adalah batu dewa tanpa batas yang dibicarakan oleh Marsikal Penakluk Selatan? Batu dewa tanpa batas. Jitian Singh mengangkat alisnya dan tersenyum. Itulah yang disebut oleh ras penakluk surga. Kami menyebutnya batu asal. Karena batu suci inilah kita mempunyai kualifikasi untuk mencegat armada penakluk surga. 2535 Utusan reruntuhan ilahi tidak menolak. Dia tahu ini adalah momen spesial, jadi dia tidak menolak. Dia dengan cepat memakai energi stone armor. Pada saat yang sama, Marsikal Penakluk Selatan memandang semua orang dengan api di matanya dan meraum dengan dingin. Cacing umat manusia, kamu benar-benar membuat marah Bensuai. Jangan memohon belas kasihan. Hanya dengan membunuh kalian semua kami bisa menjawab prajurit kami. Marsikal Penakluk Selatan mengangkat injunya dan menembakkan lusinan pilar api berwarna merah tua. Mereka seperti naga raksasa yang melesat ke arah Jitiansing, Yunyao dan yang lainnya. 16 naga api terbang melintasi langit. Nyala api mereka yang menyilaukan menerangi area tersebut. Kekuatan penekan yang mengerikan menutup area tersebut. Tidak ada yang bisa mengelak. Mereka hanya bisa menggunakan seni mereka untuk memblokirnya. Cahaya ilahi berwarna-warni bertabrakan dengan naga api merah tua, menciptakan ledakan yang menghancurkan bumi. Bam, bam, bam. Ledakan itu menyebar hingga beberapa ribu mil. Fragmen cahaya ilahi yang menyilaukan meledak dan menutupi langit. Dampak kekerasannya membuat semua orang terbang. Naga hitam dan Kian Yue juga jatuh dari langit dan mendarat di tanah, menciptakan dua lubang raksasa. Untungnya, setiap orang memiliki energi Stoney Armor untuk melindungi mereka, yang menetralkan sebagian besar dampaknya. Meski wajah mereka tertutup debu dan terlihat menyedihkan, namun mereka tidak mengalami luka serius. Namun, saat mereka hendak melakukan serangan balik, serangan datang satu demi satu. Ledakan, ledakan, ledakan. 60 kapal perang ditembakkan pada saat bersamaan. Ribuan pilar lampu merah tua menenggelamkan kerumunan. Menyusul serangkaian ledakan keras, tanah dalam radius beberapa ratus mil diledakan menjadi reruntuhan yang dipenuhi jurang dan kawah. Semua orang dikirim terbang lagi. Mereka berguling dan jatuh ke dalam reruntuhan. Mereka tampak lebih menyedihkan. Jika, utusan reruntuhan ilahi, Kian Yue dan naga hitam semuanya terluka. Hanya Jitian Sing dan Yun Yao yang tidak terluka. Sebelum mereka pulih, Marsikal penakluk selatan melambaikan tangannya lagi. Lebih dari 20 bilah cahaya merah tua menebas ke arah mereka seperti kapak raksasa. 60 kapal perang juga mengumpulkan energi dalam jumlah besar. Mereka akan menembakkan sinar lampu merah pada saat berikutnya. Ketika dia melihat ini, Yun Yao berteriak dengan ekspresi muram, kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Kita tidak bisa melawan Heaven Punisher secara langsung. Saat dia berbicara, dia terbang ke langit tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri, menggunakan kedua pedangnya untuk menemui Marsikal Selatan. Kekuatan langit dan bumi, keagungan matahari dan bulan. Yin dan yang serta lima elemen hidup berdampingan, dan siklus langit dan bumi tidak ada habisnya. Pedang Kian Kun hebat. Dia bergumam tanpa ekspresi. Dia mengayunkan pedang ilahi batu sumber dengan kedua tangannya dan melepaskan kekuatan suci yang paling ganas. Dia menggunakan teknik ilahi pamungkasnya. Astaga! Desir! Seketika, dua pedang ilahi batu sumber menyala dan berubah menjadi pedang raksasa lima warna yang panjangnya 10 mil. Mereka menebas Marsikal Penakluk Selatan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ledakan. Dengan suara yang memekakkan telinga, kapak merah tua Marsikal Ekspedisi Selatan hancur berkeping-keping oleh pedang raksasa lima warna. Kekuatan pedang raksasa lima warna tidak berkurang saat menebas Marsikal Ekspedisi Selatan. Kekuatan kekerasan dan tak tertandingi membuat Marsikal Nan Zenan terbang. Dia berguling dan menabrak kapal andalan Marsal di belakangnya. Dia berguling belasan kali di dek kapal perang sebelum dia berhasil menghilangkan dampaknya dan berhenti. Melihat ini, Jitiansing, utusan reruntuhan ilahi, dan yang lainnya sangat bersemangat. Mereka menantikan pertempuran itu. Tidak ada yang mengira Yun Yao mampu melepaskan kekuatan alam dewa sejati ketika dia hanya seorang dewa bela diri LV-9. Namun, adegan selanjutnya menyebabkan darah panas semua orang meredah. Marsikal Nan Zenan berdiri. Dia meregangkan lehernya dan meregangkan anggota tubuhnya sebelum terbang kembali ke langit. Dia tampak aman dan sehat. Tidak ada satupun luka di tubuhnya. Seolah-olah serangan Yun Yao hanyalah sebuah rasa gatal baginya. Dia menatap semua orang dengan pandangan meremehkan dan mencibir. Hahaha. Sekelompok semut alam dewa kosong. Beraninya kamu mengira bisa menyakiti Bensuai. Anda telah melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Begitu dia selesai berbicara, dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Cahaya merah keluar dari tubuhnya saat dia menggunakan teknik ilahi pamungkasnya. Istirahat bintang yang sempurna. Saat dia meraung, cahaya merah tak berujung yang menutupi langit mengembun menjadi ratusan pedang merah tua yang panjangnya ribuan kaki. Mereka menembak ke arah semua orang seperti hujan anak panah. Bang, bang, bang. Lampu merah menyelimuti segalanya dalam jarak beberapa ratus mil. Itu kacau dan buram. Tidak ada yang bisa melihat sosok mereka dengan jelas. Serangkaian suara teredam meledak, bergema tanpa henti di langit, memekakkan telinga semua orang. Yun Yao, Ji Tian Xing, Ji Ke, dan utusan reruntuhan ilahi dikirim terbang lagi. Qian Yue dan Heilong juga dikirim terbang. Cedera mereka bahkan lebih serius. Ada beberapa luka mengerikan di tubuh mereka dan darah mengalir keluar. Marsikal Nanzenan dan 60 kapal perang mengejar mereka dan hendak menyerang lagi. Pada saat kritis, Ji Tian Xing dengan tegas memimpin semua orang mundur. Jangan bertarung sembarangan. Ayo mundur dulu dan coba hadapi mereka nanti. Utusan reruntuhan ilahi juga setuju dengan keputusannya dan berkata, mari kita mundur ke anjungan pengamatan kuno dulu. Saya punya cara untuk menghadapinya. Mendengar ini, mata Ji Tian Xing, Yun Yao, dan Ji Ke berbinar. Secerca harapan muncul di hati mereka. Orang tua dari reruntuhan ilahi punya cara untuk menghadapi penghancur surga. Apakah dia punya kartu truf lainnya? Dia telah menjaga reruntuhan ilahi selama ribuan tahun. Identitasnya sangat misterius. Dia pasti punya kartu truf. Selama utusan reruntuhan ilahi bisa menghentikan penghancur surga, kita bisa mengalahkan mereka satu per satu. Dengan pemikiran tersebut, semua orang mempercepat dan terbang menuju platform pengamatan kuno. Desir, desir, desir. Semua orang dan dua binatang ilahi berlari menyelamatkan diri. Sosok mereka berkedip-kedip di langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat ini, Marsikal Nanzenan berteriak dengan niat membunuh. Serangga rendahan, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dari Bensuai. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan armada untuk mengejar mereka. Banyak kapten dan penghancur surga yang masih khawatir akan ada lebih banyak penyergapan dan jebakan di depan. Namun Marsikal Nanzenan memimpin dan menyerang di depan. Dia telah mempelajari pelajarannya dari sebelumnya. Sambil mengejar, dia melepaskan Divine Sense miliknya untuk menjelajahi area dengan radius 20 ribu mil. Tidak ada formasi atau penyergapan yang bisa lolos dari deteksi Divine Sense-nya. Kali ini, dia pasti tidak akan disergap lagi. Dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama untuk ketiga kalinya. Segera, 15 menit berlalu, Jitiansing, Yun Yao, dan yang lainnya menghindari serangan Marsikal Nanzenan dan pemboman armada. Mereka akhirnya melarikan diri ke anjungan pengamatan kuno. Meskipun anjungan pandang kuno telah dihancurkan dan pegunungan di sekitarnya telah diratakan, hanya reruntuhan yang tersisa ribuan mil. Tapi semua orang percaya pada utusan reruntuhan ilahi dan berharap dia akan menggunakan kartu asnya. Senior, bagaimana kamu akan menghadapi Marsikal Nanzenan dan armada penghancur langit? Semua orang terbang melintasi reruntuhan. Jitiansing memandang utusan reruntuhan ilahi dan bertanya. Utusan reruntuhan ilahi ragu-ragu dan tidak menjawab. Tepat pada saat ini, aliran cahaya biru sedingin es terbang dari depan. Desir. Dalam sekejap mata, aliran cahaya tiba. Semua orang menoleh dan melihat bahwa di dalam cahaya biru sedingin es itu ada seorang wanita berambut putih dengan gaun putih. Periyuking lah yang bergegas membantu. 2536. Melihat Periyuking muncul, semua orang tertegun sejenak, dan pikiran yang sama muncul di benak mereka. Mungkinkah kartu truf dari utusan reruntuhan surgawi adalah Periyuking? Namun setelah dipikir-pikir, ini seharusnya tidak mungkin. Kekuatan Periyuking sama dengan utusan reruntuhan ilahi, atau bahkan sedikit lebih lemah. Bagaimana dia bisa dianggap sebagai kartu truf? Astaga! Saat berikutnya, Periyuking terbang mendekat dan bertemu dengan semua orang. Maaf saya terlambat. Dia menganggup kepada semua orang dan menyapa mereka. Kemudian, dia bertanya, bagaimana situasinya? Situasinya mendesak, jadi utusan reruntuhan ilahi tidak banyak bicara. Dia hanya menjawab, jumlahnya terlalu banyak. Kita hanya bisa menghindarinya untuk saat ini dan mencoba menghadapinya. Periyuking melihat kekejauhan dan melihat bayangan hitam besar melesat melintasi langit dengan kecepatan kilat, mengejar mereka. Melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dengan ekspresi serius. Ada begitu banyak kapal perang. Jitian Singh menambahkan, pemimpinnya adalah Marsikal Ekspedisi Selatan dari Ras Penghukum Surga. Dia memiliki kekuatan seorang dewa sejati. Seorang abadi sejati, murid Periyuking mengerut, dan dia tidak bisa menahan nafas. Sebelum ada yang bisa menjawab, Marsikal Ekspedisi Selatan sudah mengejar mereka dengan armadanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Lusinan kapal perang ditembakkan pada saat yang sama, meledakan ribuan pilar lampu merah tua yang menimpa semua orang. Ekspresi semua orang berubah, dan mereka buru-buru berpencar ke segala arah, merapal mantra untuk menghindar. Bang, bang, bang. Serangkaian suara teredam meledak, dan semua orang terlempar lagi. Termasuk Periyuking, semua orang terkena setidaknya selusin meriam. Rambut mereka acak-acakan, dan wajah mereka tertutup debu. Cedera setiap orang lebih serius, dan kekuatan mereka sangat terkuras. Kekuatan tempur mereka mulai menurun. Sebelum semua orang bisa mengedarkan energinya untuk menekan luka mereka, Marsikal Ekspedisi Selatan menyerang lagi. Manusia cacing, tidak peduli berapa banyak dari kalian, kalian tetaplah kru yang beraneka ragam. Mati. Saat dia meraung, Marsikal Ekspedisi Selatan berubah menjadi hantu merah tua dan bergegas ke kerumunan, menyerang dengan tangan dan kakinya. Setiap orang hanya bisa menggunakan teknik pamungkas dan keterampilan ilahi mereka untuk melawan dengan sekuat tenaga. Ledakan. Memukul. Bang, bang. Tabrakan teredam dan suara runtuhnya kekuatan suci terdengar satu demi satu. Semua orang bertarung dengan Marsikal Ekspedisi Selatan. Mereka terus-menerus dikirim terbang, tetapi mereka bergegas kembali tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Meskipun Jitian Sing, Yun Yao, utusan reruntuhan ilahi, dan Periyu King semuanya cukup kuat. Mereka berempat mengepung Marsikal Ekspedisi Selatan dan nyaris tidak mampu bermain imbang. Namun, Marsikal Zenan memiliki enam puluh kapal perang dan puluhan kapten untuk membantu. Mereka telah menutup area seluas delapan ratus mil, membentuk pengepungan besar. Pilar cahaya merah tua dan gerakan pembunuh seni dewa menghujani seperti badai, menenggelamkan Jitian Sing dan yang lainnya. Semua orang diserang dari depan dan belakang, tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kedua belah pihak hanya bertukar pukulan selama seratus nafas, tetapi luka mereka semakin parah. Mereka hanya bisa mundur saat bertarung. Saat kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit, cahaya kemasan menyilaukan datang dari jauh. Di dalam cahaya kemasan itu ada seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi dan memegang pedang yang berat. Itu adalah dewa bela diri Tai Hao. Begitu dia tiba di dekat medan perang, dia melihat lusinan kapal perang besar dan lusinan ahli dari ras penghukum surga mengelilingi Jitian Sing dan yang lainnya. Situasi pertempuran yang tragis menyebabkan hatinya terbakar karena kekhawatiran, dan dadanya meledak dengan api amarah yang membumbung ke langit. Dia tidak menyerang ke dalam pengepungan. Sebaliknya, dia menyerang kapal perang dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Pergilah ke neraka, kau bajingan dari ras penghukum surga. Dewa bela diri Tai Hao meraung. Dia memegang pedang berat itu dengan kedua tangannya dan menebasnya dari langit. Ledakan, retakan. Bila emas raksasa yang panjangnya seribu kaki menghantam kapal perang dengan suara yang menggelegar. Meski kapal perang itu hancur dari langit dan menghantam tanah. Namun, kapal perang itu tidak terluka setelah pedang emas raksasa itu meledak. Hanya sedikit penyok yang tersisa di kapal perang itu. Lagipula, pedang berat dewa bela diri Tai Hao hanyalah pedang ilahi dewa kekosongan kelas menengah, yang setara dengan kapal perang. Pemandangan yang tiba-tiba ini menyebabkan kapal perang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Sembilan kapal perang di dekatnya semuanya berbalik dan mengarahkan meriam mereka ke dewa bela diri Tai Hao. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan, ledakan, ledakan. Sembilan kapal perang menembakkan meriamnya secara bersamaan. Ribuan sinar merah tua menutupi dewa bela diri Tai Hao. Ledakan, ledakan, ledakan. Meskipun dewa bela diri Tai Hao mencoba yang terbaik untuk menghindar, dia hanya bisa menghindari sebagian dari pancaran cahaya tersebut. Dia masih terkena ratusan pancaran cahaya. Dia dikirim terbang mundur di tempat, terjatuh ratusan mil jauhnya. Saat dia masih di udara, tubuhnya sudah terpelintir dan berubah bentuk. Darah muncrat dari mulut dan hidungnya, tersebar di langit. Sebelum mendarat, kapal perang yang jatuh ke tanah terbang kembali ke angkasa. Sepuluh kapal perang menguncinya dan menembakkan ribuan sinar merah tua lagi. Melihat sinar merah tua datang ke arahnya, dewa bela diri Tai Hao merasakan bahaya kematian yang besar. Ekspresinya berubah drastis dan pupil matanya berkontraksi. Pada saat hidup dan mati, dia hanya bisa melepaskan seluruh kekuatan ilahi dan membentuk perisai cahaya emas di sekelilingnya. Dia memegang pedang ilahi di depannya dengan kedua tangannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian suara keras lainnya meletus, bergema di seluruh alam semesta. Perisai cahaya ilahi milik dewa bela diri Tai Hao hancur. Pedang ilahi di tangannya patah menjadi dua. Darah dan potongan daging berceceran di sekujur tubuhnya. Saat dia jatuh dari langit dan mendarat di reruntuhan, dia terluka parah. Tubuhnya berantakan. Seluruh lengan kirinya hancur, kakinya patah di bagian lutut. Betisnya hilang. Dia merangkak di reruntuhan dan menggunakan satu-satunya lengannya untuk menopang dirinya sendiri. Dia perlahan menegakkan tubuhnya dan mengangkat wajahnya yang berlumuran darah. Bajingan dari penghukum surga, biarpun kita hancur berkeping-keping, kita manusia tidak akan pernah menyerah. Mata dewa bela diri Tai Hao semerah api. Dia meraung sekuat tenaga. Meskipun dia tidak cukup kuat dan tubuhnya rusak, dia tidak mundur. Saat berikutnya, lebih dari selusin kapal perang memuncinya dan menembakkan sinar merah tua dan umu pada saat yang bersamaan. Lebih dari 1600 berkas cahaya telah dikompresi oleh formasi ilahi. Kekuatan mereka dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Sinar cahaya merah tua turun dari langit seperti tetesan air hujan dan menenggelamkan dewa bela diri Tai Hao. Sebelum meninggal, dia mengirimkan suaranya kepada Jitian Singh, utusan reruntuhan dewa, dan yang lainnya, saya akan menyerahkan dunia lima elemen kepada anda. Saya, saya telah mencoba yang terbaik. Ketika suara itu bergema di benak semua orang, mereka menyadari dewa bela diri Tai Hao berada di ambang kematian. Kerumunan orang berbalik dan melihat pilar cahaya melahap dewa bela diri Tai Hao. Ledakan. Ledakan dahsyat yang bergema di seluruh alam semesta meledak antara langit dan bumi, dan suaranya sangat keras sehingga bahkan orang tuli pun dapat mendengarnya. Tanah dalam jarak beberapa ribu mil berguncang hebat. Sebuah jurang maut tertinggal. Debu tak berujung dan darah emas berceceran ke langit. Dewa bela diri Tai Hao tewas di tempat. Tubuh dan jiwa ilahinya hancur dan dikembalikan ke langit dan bumi. Melihat ini, semua orang diliputi kesedihan dan kemarahan. Mata mereka hampir keluar dari rongganya. Namun, yang lainnya terkepung dan diambang kematian. Situasi mereka tidak lebih baik darinya. Bahkan jika mereka ingin menyelamatkannya, mereka tidak berdaya. 2537 Dewa bela diri Tai Hao telah kembali ke surga dan bumi. Tubuh fisik dan jiwa ilahinya telah hancur, hanya menyisakan beberapa baju besi dan pedang patah yang berserakan di reruntuhan. Jika dia memiliki perlindungan Downstone Armor, dia mungkin bisa bertahan lebih lama dan tidak mati begitu cepat. Sayangnya, dia tidak berhasil menerobos pengepungan atau melakukan kontak dengan Ji Tian Xing dan yang lainnya. Setelah dia meninggal, selusin kapal perang berbalik dan membidik Ji Tian Xing, Yun Yao dan yang lainnya, menembak lagi. Pilar cahaya merah tua menutupi langit dan turun seperti hujan anak panah. Gunung dan sungai dalam radius 800 mil diledakkan berkali-kali, menimbulkan banyak debu dan pasir. Ji Tian Xing, utusan reruntuhan ilahi, dan yang lainnya tidak hanya harus menahan pemboman puluhan kapal perang, tetapi mereka juga harus bertarung dengan Marsikal Ekspedisi Selatan, General Fulong, dan yang lainnya. Dalam keadaan seperti itu, keadaannya sangat berbahaya dan mereka bisa kehilangan nyawa kapan saja. Cedera setiap orang menjadi semakin serius. Hanya dalam beberapa menit, mereka tidak bisa lagi bertahan dan hanya bisa mundur dalam keadaan yang menyedihkan. Semua orang terluka parah, berlumuran darah, dan rambut mereka acak-acakan. Untungnya, mereka memiliki perlindungan dari Downstone Armor yang dapat bertahan hingga sekarang. Kalau tidak, mereka akan hancur berkeping-keping seperti Dewa Bella di Ritai Hao. Swash, swash, swash. Semua orang mendukung tubuh mereka yang terluka parah dan mundur ke kedalaman pegunungan. Marsikal Ekspedisi Selatan penuh semangat juang. Dia menengadah ke langit dan tertawa liar. Hahaha, sekelompok ayam dan anjing, apakah kamu akhirnya mengerti bahwa situasinya tidak bisa diubah? Di hadapan kekuatan absolut, semua trik tercela Anda tidak ada gunanya sama sekali. Sekarang, kamu bisa mengucapkan kata-kata terakhirmu. Sambil meraung, Marsikal Ekspedisi Selatan memimpin armada dan mengikuti di belakang Jitian Sing dan yang lainnya. Kedua belah pihak mengejar sejauh 6.000 mil dan sampai di pegunungan yang megah dan luas. Pegunungan ini sangat megah. Tidak ada pohon atau tanaman di sekitarnya, dan bahkan tanah pun berwarna abu-abu mati. Itu sunyi dan sunyi. Utusan reruntuhan ilahi yang mundur tiba-tiba berhenti dan tidak lagi berlari. Dia memandang Jitian Sing dengan serius dan berkata dengan suara rendah, jangan lari lagi, itu tidak ada artinya. Priyuking mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas, Pak Tua, apa maksudmu? Apakah kamu akan menyerah? Jitian Sing berpikir sejenak dan mengangguk setuju dengan utusan reruntuhan Tuhan. Dia berkata dengan ekspresi serius, kami terlalu pasif. Bahkan jika kami terus berlari, kami hanya akan kehabisan tenaga dan dibunuh satu persatu oleh Marsikal Ekspedisi Selatan. Jika mereka berpisah, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Selanjutnya, Armada Penghancur Surga akan meninggalkan reruntuhan dewa dan membantai seluruh benua Senwu. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Pada saat ini, kita harus memikirkan cara untuk menghadapi Armada Penentang Surga. Paling tidak, kita harus melukai Marsikal Ekspedisi Selatan. Mendengar perkataannya, semua orang terdiam. Utusan reruntuhan ilahi memandang ke belakangnya dengan dingin, menatap Marsikal Ekspedisi Selatan dan Armada Penghancur Surga. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku hanya bisa menggunakan kartu truf terakhirku untuk mengakhiri bencana ini. Mendengar ini, hati semua orang berbinar dengan harapan, dan mereka semua memandangnya dengan penuh harap. Namun, Peri Yuking dapat mendengar nada serius dan tegas dari utusan reruntuhan dewa. Hatinya langsung menegang, dan dia buru-buru bertanya, Pak Tua, apa yang kamu coba lakukan? Utusan reruntuhan Tuhan tidak menjawab. Dia memandang semua orang dengan ekspresi serius dan dengan sungguh-sungguh menginstruksikan, kalian semua, tetap di sini dan bertahan. Apapun yang terjadi, kalian harus memberiku waktu seratus napas. Setelah seratus napas, jika anda masih hidup, kami akan menang. Kali ini, bukan hanya Peri Yuking yang merasakan ada yang tidak beres. Jitian Singh, Yun Yao, dan yang lainnya juga mendapat virasat buruk. Semua orang mengepung utusan reruntuhan dewa dan bertanya dengan cemas. Senior, apa yang kamu coba lakukan? Orang tua, apa maksudmu? Utusan reruntuhan Tuhan tidak menjawab. Dia berbalik dan terbang menuju pegunungan tidak jauh dari sana, meninggalkan semua orang dengan pemandangan belakang yang sunyi dan sepi. Semua orang melihat punggungnya dengan perasaan campur aduk. Peri Yuking mau tidak mau mengikutinya dan bertanya dengan suara sedih. Namun, utusan reruntuhan dewa dengan tegas bergerak maju dan mendarat di puncak gunung tertinggi. Dia mengeluarkan tablet batu hitam tua kuno dari dadanya dan menutup matanya untuk mulai membaca mantra. Tablet batu itu hanya seukuran telapak tangan dan ada bekas retakan di tepinya. Permukaannya kasar dan ada beberapa pola kuno, tapi sudah lama kabur. Siapapun dapat mengetahui bahwa tablet batu ini pastinya merupakan benda kuno dan memancarkan aura perubahan yang tak ada habisnya. Swash, swash, swash. Saat utusan reruntuhan dewa melambaikan tangannya, tablet batu kuno itu mulai berputar di atas kepalanya. Ribuan untayan cahaya kemasan melonjak dari atas kepala utusan reruntuhan dewa dan melonjak ke dalam loh batu kuno, menyebabkan loh batu itu bersinar dengan cahaya kemasan dan menampakkan pola emas yang aneh dan misterius. Melihatnya seperti ini, periyu king samar-samar menebak sesuatu. Jantungnya bergetar dan matanya tertutup lapisan kabut. Tidak, orang tua, hentikan. Namun, utusan reruntuhan dewa menutup telinga dan terus menggunakan teknik rahasianya. Di langit tidak jauh, Marsikal Ekspedisi Selatan telah tiba. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan lebih dari selusin pedang raksasa yang dapat membelah langit dan bumi, menyerang Jitian Sing, Yun Yao, dan yang lainnya. Lebih jauh lagi, 60 kapal perang datang dengan cara yang megah. Mereka membubarkan formasi mereka dan membentuk pengepungan. Periyu king tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dia hanya bisa berbalik dengan air mata berlinang dan menghadapi Marsikal Ekspedisi Selatan dan armada penentang surga. Pertempuran yang lebih tragis segera dimulai. Bang, 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 kapak raksasa berwarna merah tua yang dapat membelah langit dan bumi menghempaskan Jitian Sing dan yang lainnya, menyebabkan mereka memuntahkan darah. Jitian Sing terbang sejauh 30 mil sebelum dia dapat menghilangkan dampak mengerikan tersebut. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah emas. Sosoknya bersinar dan dia bergegas ke kapal perang di sampingnya. Astaga! Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan dan dalam sekejap mata, dia berubah menjadi raksasa setinggi 30 meter. Ini adalah keterampilan pamungkas dari tubuh tirani naga langit. Itu meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak lima kali dan dia langsung mencapai puncak alam dewa bela diri. Dia berdiri di atas kapal perang, memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya. Dia meraung dan menebas dengan keras. Membuka. Pedang pemakaman surga juga meletus dengan cahaya keemasan yang melesat ke langit. Itu membentuk pedang raksasa yang panjangnya ribuan kaki dan meledak dengan kekuatan penghancur. Kapal perang yang gelap gulita tidak dapat mengelak tepat waktu dan terkena pedang dewa raksasa di tempat kabum. Dengan ledakan yang menggelegar, kapal perang itu terbelah dua oleh pedang pemakaman surga di tempat. Puing-puing kapal perang yang terbelah dua jatuh dari langit dan menghantam tanah yang hancur. Lebih dari 20 dari ratusan tentara penentang surga yang mengenakan baju besi hitam terbunuh oleh pedang raksasa di tempat. Sekitar 70 orang yang tersisa melarikan diri dari reruntuhan kapal perang dengan panik dan terbang ke langit untuk membentuk formasi pertempuran. Mereka ingin bergabung untuk menangani Jitiansing. Namun, Jitiansing, yang berada dalam kegilaan, telah mengeluarkan kekuatan maksimalnya dan menebas dengan pedangnya lagi. Penguburan surga Saat dia meraung, cahaya pedang hitam pekat sepanjang 10 mil menebas kerumunan. Segera, daging dan darah berceceran di mana-mana. Lebih dari 50 tentara lapis bajah hitam tewas dalam sekejap. Mereka meninggal tanpa jenazah utuh. Sekitar 20 orang yang tersisa cukup beruntung untuk bertahan hidup, tetapi mereka tidak melarikan diri jauh sebelum mereka dibunuh oleh cahaya pedang Jitiansing. 2538 Setelah berhadapan dengan satu kapal perang, Jitiansing bergegas ke kapal perang lainnya dengan pedang Burial of Heaven. Namun, sebelum dia bisa menyerang, Marsikal Nan berteleportasi dan mencegatnya. Bang, bang. Dua bayangan kepalan tangan merah tua seukuran gunung menghantam balik Jitiansing. Saat dia masih di udara, Marsikal Nan menyerang lagi. Dia melemparkan dua bilah raksasa yang panjangnya ribuan kaki dan menebas Jitiansing. Jitiansing berusaha sekuat tenaga untuk menghindari salah satu pedang raksasa itu, namun dia tetap tidak bisa lepas dari nasib terkena pedang raksasa lainnya. Ledakan. Dengan suara teredam, dia jatuh dari langit dan menghantam tanah. Sebuah lubang yang dalam terbentuk di tanah, dan debu serta kerikil berhamburan. Jitiansing terbaring di reruntuhan, darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Armor batu asal yang dia kenakan tidak rusak, tetapi organ dalamnya rusak dan tergeser. Luka-lukanya bahkan lebih serius. Untungnya, Periyuking dan Yun Yao bergabung untuk menyerang Marsekal Nan dan menahannya. Jitiansing akhirnya punya kesempatan untuk mengatur nafas. Dia dengan cepat terbang keluar dari lubang yang dalam dan memblokir serangan kapal perang. Dia meluangkan waktu untuk menyerang Marsekal Nan. Kedua belah pihak bertarung sengit di langit. Langit runtuh dan bumi retak. Malam itu cerah seperti siang hari. Jitiansing, Periyuking, dan yang lainnya dengan putus asa memblokir Marsekal Nan dan armadanya, tidak membiarkan utusan reruntuhan ilahi diganggu. Akibatnya, semua serangan diblok oleh Jitiansing dan yang lainnya. Memang benar, tidak ada yang bisa mengganggu utusan reruntuhan ilahi. Namun, Jitiansing, Periyuking, dan yang lainnya dipukuli dengan mengenaskan. Luka mereka terus memburuk, dan nyawa mereka dalam bahaya setiap saat. Utusan reruntuhan ilahi berdiri di puncak gunung dan fokus menggunakan teknik rahasia, melupakan segala sesuatu di luar tubuhnya. Api ilahi emas menyala di sekujur tubuhnya, dan pola emas yang tak terhitung jumlahnya meluas di bawah kakinya dan mengalir ke pegunungan. Tablet batu seukuran telapak tangan itu berputar cepat di atas kepalanya, mekar dengan cahaya kemasan yang menutupi dunia. Itu sama mempesonanya dengan matahari. Astaga! Astaga! Ribuan pola emas menyebar ke seluruh bumi dan pegunungan, mengebor jauh ke dalam tanah, menyebabkan beberapa perubahan ajaib. Sekitar 30 napas kemudian, raungan yang mengamuk terdengar dari ratusan mil jauhnya di bawah tanah. Kemudian, bumi dan gunung-gunung mulai berguncang. Seiring berjalannya waktu, guncangan menjadi semakin hebat. Puncak gunung terus runtuh, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. 60 napas kemudian, gunung-gunung dan bumi dalam radius beberapa ratus mil mulai bergetar hebat seolah-olah telah terjadi gempa super. Batuan dan tanah dari puncak gunung yang runtuh berguling ke bawah, dan retakan di tanah semakin lebar. Kabut abu-abu yang tak terbatas muncul entah dari mana dan memenuhi langit dan bumi, dan memancarkan aura usia dan kesedihan yang tak terbatas. Dari dalam tanah terdengar suara yang terdengar seperti tangisan dan kelukesah. Kedengarannya seperti angin, tetapi juga seperti ratapan sisa jiwa kuno. Pemandangan aneh seperti itu menyebabkan Jitian Sing dan yang lainnya merasa khawatir di dalam hati mereka. Mereka tidak bisa tidak menebak apa yang sedang dilakukan utusan reruntuhan Tuhan. Marsikal penakluk selatan dan para ahli dari Heaven Puniser Rache juga memperlambat serangan mereka. Mereka mau tidak mau mencari-cari sumber situasi abnormal tersebut. Saat semua orang diliputi keterkejutan dan kebingungan, gunung dan sungai dalam radius 500 mil mulai runtuh lebih cepat. Asap dan debuta berujung membubung tinggi ke langit, menutupi ratusan mil daratan. Marsikal penakluk selatan merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan segera melepaskan kehendak ilahi untuk mencari-cari. Segera, kehendak ilahinya mengunci utusan reruntuhan Tuhan di puncak gunung yang jaraknya 300 mil. Setelah melihat ulah utusan reruntuhan Tuhan dan loh batu yang seterang matahari, akhirnya dia menemukan sumber masalahnya. Berengsek, apa yang dilakukan utusan reruntuhan Tuhan? Serangga lain dari umat manusia mencoba menghentikan serangan Bensuai dan armadanya. Mereka sepertinya melindungi tua itu. Tidak, Bensuai harus menghentikannya. Marsikal penakluk selatan mengerutkan kening saat cahaya dingin muncul di matanya. Sosoknya bersinar dan muncul di depan Jitian Sing. Dia melepaskan seluruh kekuatannya dan meninju Jitian Sing dengan kedua tinjunya. Keduanya terlalu dekat dan Jitian Sing tidak punya waktu untuk menghindar. Dia hanya bisa memblokir dengan Burial of Heaven Sword di depannya. Bang, Bang. Dengan suara teredam, Jitian Sing terlempar. Marsikal penakluk selatan terus menyerang utusan reruntuhan Dewa. Pada saat ini, Yun Yao mengayunkan kedua pedangnya dan menggunakan seni ilahi rahasia. Dua sinar cahaya bintang menyerang Marsikal penakluk selatan dari kedua sisi. Marsikal Zenan mengangkat kedua telapak tangannya dan memunculkan dua bayangan pohon palem seperti gunung di dua cahaya dingin. Kabum. Cahaya bintang dan telapak tangan runtuh pada saat bersamaan dan meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Marsikal penakluk selatan mengambil kesempatan itu untuk bergegas ke depan Yun Yao dan mengusirnya. Dia memuntahkan darah dan menabrak kekejauhan. Setelah melewati dua rintangan, Marsikal penakluk selatan terus menyerang utusan reruntuhan dewa. Pada saat ini, Naga Hitam dan Kian Yue bergegas mendekat dan memblokir jalan Marsikal penakluk selatan dengan tubuh mereka yang seperti gunung. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Marsikal Nan Zenan meninju beberapa bayangan kepalan tangan berwarna merah tua dan membuat keduanya terbang menjauh. Aduh! Dengan kilatan cahaya merah, Marsikal penakluk selatan berteleportasi 200 mil jauhnya dan muncul di langit tidak jauh dari utusan reruntuhan dewa. Dia menatap utusan reruntuhan dewa dari atas dan mengangkat telapak tangannya tanpa ragu-ragu dan menebas dua bilah cahaya merah tua dan ungu. Pada saat ini, 80 nafas telah berlalu dan utusan reruntuhan dewa berada pada saat kritis dalam merapal mantra. Dia menutup matanya rapat-rapat dan mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggunakan teknik rahasia. Tidak ada keraguan bahwa dia memiliki kepercayaan mutlak pada Jitian Singh, Periyu King, dan yang lainnya. Padahal, dia sudah siap mengorbankan dirinya. Dua bilah cahaya dari Marsikal penakluk selatan menebasnya dengan kekuatan suci yang tak ada habisnya dan dia bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Utusan reruntuhan dewa akan terkena pedang cahaya. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Pada saat kritis ini, Periyu King tiba-tiba bergegas keluar dari samping. Tidak. Dia berteriak sekuat tenaga dan bergegas ke depan Marsikal penakluk selatan dengan seluruh kekuatannya. Dia membuka lengannya dan membentuk seni ilahi dengan kedua tangannya untuk mengendalikan Perisai Dewa Laut berwarna biru es di depannya. Jelas, dia lebih suka memblokir serangan Marsikal penakluk selatan secara langsung untuk melindungi utusan reruntuhan dewa agar tidak diganggu. Ledakan. Pada saat berikutnya, dua bilah cahaya merah tua dan ungu menebas Perisai Dewa Laut dan meledak dengan suara keras yang mengguncang sembilan langit. Kedua bilah cahaya itu roboh di tempat dan Perisai Dewa Laut juga hancur berkeping-keping, memercikkan ribuan keping. Peri Yuking juga terlempar ke belakang, darah muncrat dari mulut dan hidungnya. Perisai Dewa Laut hancur dan dia juga mendapat serangan balik. Meridian, organ, dan jiwanya semuanya terluka parah. Namun, dia mengabaikan luka-lukanya dan setelah terbang mundur sejauh 50 mil, dia bergegas menuju Marsikal penakluk selatan tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Marsikal penakluk selatan hanya menatap utusan reruntuhan dewa dan dia hanya ingin membunuhnya sesegera mungkin. Bagaimanapun, gejolak antara langit dan bumi semakin intens. Aura kematian yang kuat datang dari dalam tanah membuatnya semakin gelisah. Melihat Peri Yuking bergegas mendekat dengan ceroboh, dia berteriak dengan marah, pergilah. Saat dia berbicara, Marsikal penakluk selatan mengangkat tinjunya dan meninju Peri Yuking. Bang! Dengan suara keras, Peri Yuking terkena cahaya tinju merah tua dan segera mengangkat kepalanya untuk memuntahkan darah. Tubuh sucinya juga terpelintir dan berubah bentuk. Dada dan perutnya amruk dan kakinya hancur berkeping-keping. 2.539 Meskipun Peri Yuking terluka parah dan kesadarannya kabur, obsesinya sangat dalam. Tidak peduli apa, dia harus menyelesaikan misi yang diberikan oleh utusan reruntuhan ilahi. Denganku di sini, jangan pernah berpikir untuk mengambil setengah langkah ke depan. Dia mengangkat wajahnya yang berlumuran darah dan meraum dengan suara serak sebelum bergegas menuju Marsikal Nan lagi. Bahkan jika kakinya roboh dan menghilang, tubuhnya berubah bentuk dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut atau mundur. Dia dengan tegas menghentikan Marsikal ekspedisi selatan. Lebih dari 90 nafas telah berlalu. Angin dan awan melonjak antara langit dan bumi dan kabut kelabu menutupi 800 mil. Aura kematian yang muncul dari kedalaman tanah menyebabkan dunia ini seperti wilayah beku. Sungguh mengerikan. Di reruntuhan yang runtuh, utusan reruntuhan ilahi juga membakar dirinya sendiri. Api emas membubung ke langit dan tubuhnya dengan cepat menghilang. Marsikal Nan menjadi semakin cemas dan hatinya membara karena kekhawatiran. Kecemasan dan ketakutan di hatinya semakin kuat, membuatnya sangat marah hingga hampir menjadi gila. Namun, Peri Yu King dengan putus asa memblokir di depannya, mencegahnya mendekati utusan reruntuhan ilahi. Dia akhirnya mengamuk dan meraung histeris, sialan, matilah untukku. Sambil meraung, Marsikal Nan bergegas ke depan Peri Yu King dan mengangkat tinjunya untuk memukulnya. Peri Yu King menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencoba menghindari dua pasang tinju raksasa itu. Namun, dia tidak berdaya. Dia hanya bisa menyaksikan sepasang tinju ganas membesar di matanya. Pak tua, aku permisi dulu. Dia bergumam di dalam hatinya, dan senyuman sedih muncul di wajahnya yang berlumuran darah. Bang! Pada saat berikutnya, tinju Marsikal Nan, yang membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya, memukulnya dengan keras. Dengan suara yang memekakan telinga, tubuh Peri Yu King meledak di tempat, berubah menjadi ratusan juta keping daging dan darah yang terciprat ke langit. Peri yang dulunya tak tertandingi, dewa bela diri senior yang telah berkultivasi selama ribuan tahun, mati begitu saja. Entah itu tubuh fisiknya atau jiwanya, semuanya dihancurkan menjadi bubuk dan dikembalikan ke dunia. Hujan darah juga mekar dengan sinar biru sedingin es yang menyilaukan lalu menghilang. Itu adalah cahaya terakhir Peri Yu King di dunia. Akhirnya, tidak ada yang bisa menghentikan Mar Sekal Nan. Matanya merah karena marah dan dia hendak bergegas dan membunuh utusan reruntuhan ilahi. Namun, 99 napas waktu telah berlalu. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat reruntuhan di depannya, dia menemukan bahwa utusan reruntuhan ilahi juga telah menghilang. Di dalam bola cahaya keemasan yang seterang terik matahari, tablet batu hitam seukuran telapak tangan itu sepertinya sudah lapuk. Itu berubah menjadi bintik debu yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar di antara langit dan bumi. Mar Sekal Penakluk Selatan tercengang. Tubuhnya menegang saat menyaksikan adegan ini. Rasa dingin merambat di tulang punggungnya. Pada akhirnya, dia masih terlambat satu langkah dan tidak mampu menghentikan utusan reruntuhan ilahi. Meski dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, dia memiliki firasat kuat bahwa apa yang akan terjadi tidak lain adalah akhir dunia atau runtuhnya bintang-bintang. Pada saat yang sama, Jitian Sing, yang berada tidak jauh dari situ, juga tercengang. Dia berdiri di langit dengan ekspresi rumit. Baru saja, dia hendak bergegas menyelamatkan Priyuking dan menghentikan Marsikal Zenan. Namun, ketika dia sudah setengah jalan, suara utusan reruntuhan Tuhan terdengar di benaknya. Itu rendah, khusyuk, khusyuk, dan misterius. Jitian Sing, misi orang tua ini telah selesai. Mulai sekarang, benua Sen Wu ada di tangan Anda. Ingatlah selalu bahwa Anda tidak boleh meremehkan lima alam elemental. Sebuah pohon yang tingginya puluhan ribu kaki pada akhirnya akan tumbuh dari akarnya. Segudang alam di surga bagaikan pepohonan yang mengjulang tinggi. Tiga ribu alam adalah cabangnya, dan tiga alam besar atas adalah mahkota pohonnya. Namun yang paling istimewa dan penting adalah akar pohonnya. Kata-kata palsu ini membuat Jitian Sing kebingungan. Namun, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk bertanya kepada utusan reruntuhan dewa apa maksud kata-kata tersebut. Setelah mengucapkan kata-kata ini, utusan reruntuhan dewa berubah menjadi cahaya keemasan yang cemerlang dan menghilang selamanya. Pada saat ini, semua orang sedikit terkejut. Jitian Sing menatap reruntuhan tempat utusan reruntuhan dewa menghilang. Hatinya dipenuhi dengan emosi yang kompleks, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Marsikal penakluk selatan dan Jenderal Fulong berdiri di udara dan saling memandang, mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Hanya 60 kapal perang, puluhan kapten, dan ribuan tentara yang tenggelam dalam kepanikan. Namun, mereka terus membombardir Jitian Sing dan yang lainnya dengan lebih gila-gilaan. Akhirnya, fenomena apokaliptik telah tiba. Ledakan. Gunung dan sungai yang sudah lama runtuh menjadi reruntuhan tiba-tiba meledak dengan dentuman yang keras. Kabut kelabu tiba-tiba keluar dari tanah, menyebabkan pasir dan debu memenuhi udara. Detik berikutnya, kabut abu-abu mengembun menjadi seorang pria berotot yang tingginya 30 meter dan mengenakan baju besi dewa. Sosok ini dibentuk oleh kabut abu-abu dan bukan mayat. Namun, itu sangat hidup dan hidup. Terlebih lagi, orang ini sebenarnya memiliki kekuatan dewa perang. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kematian yang dingin. Dia memegang pedang besar dengan kedua tangannya dan menatap kapal perang di langit. Dia membuka mulutnya dan meraum marah. Ras alien, mati. Marsikal penakluk selatan dan Jendral Fulong tertegun dan mengerutkan kening. Pada saat ini, suara ledakan terdengar dari reruntuhan tidak jauh dari sana. Kabut abu-abu tebal membubung dari tanah ke langit. Dalam sekejap mata, kabut kelabu mengembun menjadi wanita yang lincah dan anggun. Orang ini mengenakan pakaian mewah dan memiliki mahkota indah di kepalanya. Dia memegang pedang berharga di tangannya dan tampak heroik dan mendominasi. Mereka yang menentangku akan dibunuh tanpa ampun. Dia menatap Marsikal penakluk selatan dan Jendral Fulong dan berteriak dengan suara yang sakral dan agung. Marsikal penakluk selatan dan Jendral Fulong berbalik dan memandang wanita itu dengan ekspresi aneh. Aduh, apa yang terjadi? Marsal, orang-orang yang keluar dari tanah ini semuanya terbentuk oleh kabut abu-abu. Mengapa mereka memiliki aura dewa bela diri? Saat mereka berdua merasa bingung, gelombang kabut abu-abu terus-menerus keluar dari reruntuhan ke segala arah. Bang, bang, bang. Gelombang kabut abu-abu yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit dan mengembun menjadi pembangkit tenaga listrik dengan penampilan berbeda. Ada manusia, goblin, elf, dan sebagainya. Mereka semua adalah ras cerdas di benua Senwu, dan terdapat pria dan wanita dari segala usia. Namun, orang-orang yang terbentuk oleh kabut abu-abu ini semuanya memiliki karakteristik yang sama. Itu adalah. Mereka semua memiliki kekuatan dewa bela diri atau lebih tinggi, dan mereka semua adalah pemimpin terkuat dan paling mendominasi. Hanya dalam 10 napas singkat, lebih dari 600 sosok kabut abu-abu telah muncul di tanah dalam radius 400 km. Kebanyakan dari mereka adalah dewa bela diri, dan bahkan ada selusin dewa sejati. Sosok abu-abu yang pada tersebar ke segala arah, menutup area tersebut dan mengelilingi armada penakluk surga. Pembangkit tenaga armada penakluk surga tercengang, dan 60 kapal perang berhenti menyerang pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, beberapa suara gemuruh yang terdengar seperti guntur teredam datang dari tanah. Dunia mungkin jauh, tapi neraka itu dekat. Cacing asing rendahan, saya bersedia mengirim Anda ke sana. Mereka yang menyerbu wilayah manusia akan dihukum, tidak peduli seberapa jauh mereka berada. Dari 3000 dunia, hanya aku yang berkuasa. Mendengar tiga kata kuno, tak terbatas, dan mendominasi ini, semua orang melihat kegundukan tertinggi di tengah reruntuhan. Mereka melihat tiga sosok abu-abu yang sangat sakral dan agung terbang keluar dari tanah dan melayang di langit. 2540. Ketiga sosok itu, yang megah seperti gunung dan bermartabat seperti dewa, berdiri tegak di langit. Sosok di sebelah kiri adalah seorang pemuda luar biasa tampan dengan jubah panjang. Dia berpakaian seperti seorang sarjana. Sosok di sebelah kanan itu kokoh seperti gunung. Dia mengenakan baju besi berat dan membawa kapak perang yang membelah surga di bahunya. Dia sangat gagah berani dan mendominasi. Sosok di tengah adalah pemimpin dari ketiganya. Dia adalah seorang pria parubaya dengan sosok kekar dan wajah bermartabat. Dia mengenakan jubah mewah dan mengenakan mahkota dewa yang sangat mulia. Setiap gerakannya memancarkan aura transcendent yang seolah meremehkan dunia dan rakyat jelata. Saat melihat ketiga sosok tersebut, ekspresi Marsikal ekspedisi selatan berubah drastis. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang hebat. Wajah jenderal penakluk naga juga pucat pasi, dan matanya dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Tentu saja, Ji Tian Sing, Yun Yao, dan Ji Ke, yang berada tidak jauh dari situ, juga diliputi keterkejutan dan keheranan. Setelah mengamati beberapa saat, mata Ji Tian Sing tiba-tiba bersinar, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, ketiga sosok itu semuanya memiliki aura dewa Empyrean. Mereka semua, tidak, mereka semua adalah Empyrean God ketika mereka masih hidup. Yun Yao segera mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, kapan mereka masih hidup. Tian Sing, maksudmu, enam ratus sosok yang terbentuk oleh kabut abu-abu itu semuanya adalah dewa dan dewa Empyrean yang telah meninggal. Ji Tian Sing menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, benar. Ada total 680 pembangkit tenaga listrik, dan mereka semua adalah Empyrean God, True God, dan Empyrean God dari benua Shen Wu ketika mereka masih hidup. Melihat pakaian mereka, mereka pastilah pembangkit tenaga listrik dari zaman kuno. Hampir setiap orang dari mereka adalah penguasa yang menguasai dunia. Ketika mereka mendengar ini, Yun Yao, Ji Ke, Qian Yue, dan Heilong agak bersemangat, dan hati mereka dipenuhi dengan antisipasi. Ji Ke buru-buru bertanya, Saudara Tian Sing, karena orang-orang ini adalah penguasa dari zaman kuno, mereka seharusnya sudah mati selama puluhan ribu tahun. Bagaimana mereka bisa muncul kembali? Ji Tian Sing menghela nafas dan berkata dengan nada yang rumit, saya tidak terlalu yakin tentang detailnya, tapi saya yakin semua ahli ini dipanggil oleh utusan reruntuhan dewa. Utusan reruntuhan ilahi telah menjaga reruntuhan ilahi selama ribuan tahun, dan reruntuhan ilahi adalah tempat di mana banyak dewa bela diri dan roh ilahi dikuburkan. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan utusan reruntuhan dewa untuk memanggil para dewa di zaman kuno. Sayangnya, utusan reruntuhan ilahi mengorbankan dirinya dan terbakar abis. Dia mengamati langit dengan tatapan membara dan melihat sekeliling sebelum melanjutkan, meskipun enam ratus penguasa adalah dewa bela diri, dewa sejati, dan dewa langit ketika mereka masih hidup, mereka masih hidup. Namun, mereka telah mati selama puluhan ribu tahun. Sekarang, hanya secerca kesadaran atau sisa jiwa yang tersisa. Kekuatan tempur mereka yang sebenarnya hanya sepersepuluh dari saat mereka masih hidup, atau bahkan kurang. Sederhananya, mereka seharusnya disebut jiwa perang, jiwa perang di zaman purba. Yun Yao menganggup dan berkata dengan lega, sejak jiwa pertarungan kuno muncul, dunia lima elemen dapat diselamatkan. Jika juga menganggup sedikit dan berkata dengan lega, bahkan jika jiwa pertarungan kuno ini hanya memiliki sepersepuluh dari kekuatan mereka ketika mereka masih hidup, masih ada enam ratus jiwa. Namun, jumlahnya sebanyak enam ratus enam puluh, yang cukup untuk menghancurkan armada penakluk surga. Ji Tian Xing berkata dengan nada yang rumit, namun, setelah pertempuran ini, terlepas dari apakah kita menang atau kalah, mereka akan menghilang begitu saja dan dilenyapkan sepenuhnya. Mendengar ini, Yun Yao dan Ji keterlihat sangat menyesal. Hati mereka menjadi lebih berat dan rumit. Pada saat ini, pertempuran besar akhirnya terjadi. Berdiri tinggi di langit, jiwa perang dewa surga yang seperti kaisar melambaikan tangannya dan memberi perintah dengan cara yang mendominasi. Semua dewa, dengarkan perintahku. Hancurkan suku asing dan jangan biarkan siapapun hidup. Mengikuti perintahnya, enam ratus jiwa pertarungan kuno di langit meraung serempak. Mereka melambaikan senjata dan melancarkan serangan. Astaga! 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 Bilah cahaya abu-abu yang tak ada habisnya, naga raksasa, susunan cakram, dan bayangan tombak melonjak menuju armada penakluk surga seperti banjir, menenggelamkan puluhan kapal perang. Area dalam radius seribu mil seluruhnya tertutup kabut abu-abu. Itu kacau balau. Ribuan prajurit penakluk surga dan puluhan kapten panik dan melancarkan serangan balik dalam kesibukan. Enam puluh kapal perang juga menembakkan meriam mereka secara acak dan menembakkan sinar merah tua ke arah ratusan jiwa pertarungan kuno. Ledakan! 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 Namun, jiwa pertarungan kuno dibentuk oleh kabut abu-abu dan tidak terbuat dari daging dan darah. Bahkan jika mereka terkena sinar cahaya merah tua dan lubang muncul di tubuh mereka, mereka tidak merasakan sakit apapun dan terus menyerang menuju kapal perang. Ledakan! Retakan! Retakan! Ledakan! 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 Lusinan jiwa pertarung kuno mengepung kapal perang satu per satu dan dengan cepat menghancurkannya hingga berkeping-keping. Setelah kapal perang dihancurkan, para prajurit dan kapten penakluk surga yang bersembunyi di dalamnya kehilangan perlindungan. Para prajurit penakluk surga yang mengenakan baju besi hitam dengan cepat dibunuh oleh jiwa pertarungan kuno. Mereka dibantai tanpa ampun. Bahkan para kapten yang berada di alam Dewa Beladiri tidak dapat menahan serangan jiwa pertarungan kuno. Mereka dengan cepat hancur berkeping-keping dan daging serta darah mereka berceceran di mana-mana. Pertempuran besar dan destruktif ini telah sepenuhnya membalikkan situasi pertempuran. Sebelumnya, suku penakluk surga memiliki keunggulan dalam jumlah dan mereka hampir membunuh Jitian Sing dan yang lainnya. Namun, situasinya kini berbalik total. Jumlah jiwa pertarung kuno beberapa kali lebih banyak daripada suku penakluk surga dan mereka lebih unggul. Armada penakluk surga berada dalam kekacauan. 60 kapal perang dipisahkan dan dihancurkan satu per satu. Melihat ini, Marsikal Nanzenan sangat marah. Dia meraung dan menyerang jiwa pertarungan kuno. Ledakan, ledakan, ledakan. Marsikal Nanzenan menggunakan keahlian uniknya dan melemparkan lusinan vis radians dan palem sados. Dia membunuh lusinan jiwa pertarungan kuno dalam satu pukulan. Jiwa pertarungan kuno alam dewa bela diri diledakan menjadi gumpalan kabut abu-abu dan secara bertahap menghilang ke udara. Setelah menyelamatkan salah satu kapal perang, Marsikal Nanzenan berteleportasi ke kapal perang lain dan membunuh lebih dari 20 jiwa pertarung kuno dengan pukulan dan tendangannya. Adegan ini disaksikan oleh tiga jiwa pertarungan tingkat dewa surgawi. Kaisar jiwa pertarungan yang merupakan pemimpinnya menatap dingin ke arah Marsikal Nanzenan dan memerintahkan dengan suara yang dalam, bunuh pemimpin suku asing. Cendikiawan dan jenderal yang berdiri di kiri dan kanannya menangkupkan tangan mereka dan menurut. Mereka segera menyerang Marsikal Nanzenan dan melancarkan serangan sengit. Marsikal Nanzenan terjerat dan serangannya diblokir. Dia tidak bisa melepaskan diri dari pengepungan dua jiwa pertarungan alam dewa surgawi. Melihat ini, Ji Tianxing, Yun Yao, dan Ji Ke tidak tinggal diam. Mereka dengan cepat menyerang Marsikal Nanzenan. Ketiganya terluka parah dan berlumuran darah. Mereka tampak menyedihkan. Namun, Marsikal Nanzenan juga terluka parah. Dia bolak-balik melalui medan perang, mencoba melarikan diri dari pengepungan jiwa pertarungan kuno. Dia baru saja menghindari pengepungan beberapa jiwa pertarungan kuno dan hendak menyerang kapal perang. Astaga, astaga, astaga. Ji Tianxing, Yun Yao, dan Ji Ke tiba-tiba muncul. Mereka mengepungnya dari tiga arah dan melancarkan serangan. Marsikal Nanzenan, ini waktunya kamu mati. Ji Tianxing berteriak dengan dingin. Dia melambaikan pedang pemakaman surga dan menikamnya. Yun Yao mengayunkan kedua pedangnya dan menembakkan dua bintang perak. Ji Ke juga memegang tombak ilahi batu asal dan menusuk api surga yang terbakar dengan sekuat tenaga. Nyawa Marsikal Nanzenan dipertaruhkan. Terima kasih telah menonton!